Hai Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Edita Sabarja, saya berasal dari Laboratorium Biologi, Fakultas Science dan Teknologi Universitas Islam Negeri Aradiri. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan peratikum pada mata kuliah teknik laboratorium dengan judul larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terindari dua zat atau lebih dalam satu fase. Dalam campuran tersebut, zat terlarut adalah komponen yang dapat dilarutkan oleh komponen lainnya. Untuk menyatakan komposisi dalam suatu larutan disebut dengan istilah konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah zat terlarut dalam kesatuan larutan. Konsentrasi ini dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu molalitas, moralitas, persen, ppm, dan fraksinya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang contoh soal dari molaritas. Nah, contoh soal di sini adalah masa glukosa C6H12O6 yang terdapat dalam 500 ml larutan glukosa. 0,1 M adalah dengan ARC12H1 dan 0,16. Di sini terlebih dahulu kita mencari diketahuinya apa-apa saja. Nah, yang pertama diketahuinya untuk MR-nya, MRC6H12O6-nya, yaitu ARC-nya adalah 12. Maka dari itu, C6 dikali 12. Lalu untuk H-nya nilainya 12 dan untuk O-nya nilainya 6. Dan didapatkan hasil yaitu 180. Lalu diketahui juga di sini adalah larutannya itu sebanyak 500 ml dan molaritasnya sebanyak 0,1 molaritas. Lalu di sini kita masukkan rumus. Rumus molaritas di sini sendiri adalah M sama dengan gram per MR kali 1000 per L. Yang di mana di sini ditanya adalah masa glukosanya. Jadi terlebih dahulu kita cari masa glukosanya. Nah, lalu untuk M-nya molaritasnya ini sendiri kita masukkan hasil yang sudah kita cari, yaitu 0,1. Sama dengan karena di sini dicari adalah masa glukosanya, kita masukkan saja dengan lambang gram. Dibagi 180, 180 ini untuk MR, lalu dikali 1000 per 500. 1000 dibagi 500 sama dengan 2, lalu 180 dibagi 2 adalah 90. Nah, untuk gramnya sendiri kita masukkan untuk di bawahnya 0,1 dikali 90 dan hasilnya adalah 9 gram. Nah, yang kedua ada contoh soal untuk molalitas. Contoh soalnya adalah sebanyak 34 gram natrium nitrat NaNO3 dilarutkan dalam 200 gram air. Jika ARNa sama dengan 23 untuk N14 dan O16, molalitas larutan yang diterbentuk adalah seperti molaritas sebelumnya, kita mencari terlebih dahulu diketahuinya. Nah, diketahui di sini adalah gramnya NaNO3 sebanyak 34 gram. Lalu kita mencari MR, NaNO3, di mana untuk Na sendiri 23, untuk N adalah 14, dan O adalah 16, lalu hasilnya adalah 85. Dan di sini juga diketahui gram untuk pelarutnya yaitu 200 gram. Kita masukkan contohnya, dengan rumus molalitas sama dengan gram per MR kali 1000 per gram pelarut. Lalu dimasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui, dan mendapatkan hasil sebanyak 2 molal. Ini adalah contoh soal untuk PPM, di mana soalnya adalah sebuah pabrik tiap harinya membuang limbah yang mengandung merkuri 100 gram ke sebuah sungai. Jika volume air sungai 10 pangkat 6 meter kubik atau 1 kubiknya adalah 1000 kilogram, maka kadar merkuri dalam air sungai setelah 1 bulan adalah, di mana diketahui zat terlarut sebanyak 100 gram, dan total larutan 10 pangkat 6 meter kubik. Hal ini setara dengan 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3 kilogram, sama dengan 10 pangkat 9. Nah di sini ditanya, kadar merkuri dalam air sungai setelah 1 bulan. Lalu kita cari, untuk 1 bulan sama dengan 100 gram dikali 30 hari, sama dengan 3000 gram. Lalu gram ini dikonversikan ke kilogram, dan hasilnya adalah 3 kilogram. Lalu kita akan masukkan rumus PPM, yang di mana 3 kilogram per 10 pangkat 9 kilogram kali 10 pangkat 6 ppm, dan hasilnya adalah 3 kali 10 min 3 ppm. Ini contoh soal untuk persen, dan ini contoh soal untuk persen volume. Soalnya adalah, berapa mili air harus ditambahkan pada 100 mili larutan alkohol 60% volume, agar diperoleh larutan alkohol 20% volume. Nah di sini diketahui, nah di sini diketahui alkoholnya itu adalah 60%, jadi kita tulis 60 per 100, dikali 100 mili. Sama dengan, kita dapat hasil yaitu 60 mili. Lalu, karena di sini ditanya, diperlukan larutan alkohol sebanyak 20%, kita masukkan 60 mili, bagi 100, tambah X, dikali 100%. Lalu, 20, dikali 100, tambah X, sama dengan 60 kali 100. 100, tambah X, sama dengan 300, dan untuk X-nya adalah 200. Jadi diperlukan 200 mili air untuk melarutkan alkohol sebanyak 20%. Ini adalah contoh soal untuk pengenceran. Contoh soalnya adalah, H2SO4-2M yang diperlukan untuk membuat larutan 200 mili H2SO4-0,5M. Di sini diketahui di mana M1-nya itu adalah 2M, dan M2-nya adalah 0,5M. Sedangkan V2-nya diketahui 200 mili. Lalu, yang ditanya adalah untuk V1-nya. Nah, sedangkan rumus dari pengenceran ini sendiri adalah V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Untuk V1-nya, karena ditanya, maka dikosongkan terlebih dahulu. Lalu, dikali 2, sama dengan 0,5 kali 200. 2 V1 sama dengan 100, dan hasil V1 sendiri sama dengan 50 mili. Jadi, volume dari larutan H2SO4-2M yang diperlukan adalah 50 mili. Demikianlah penjelasan sikap saya pada hari ini. Mengenai info tugas yang harus saya diselesaikan, adik-adik dapat melihat kolom description box di bawah ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.